Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo menceritakan secara lengkap kasus pembunuhan Brigadir Yoshoa yang menyeret Jendral Bintang II Polri, Irjen Verdi Sambo. Di hadapan Komisi 3 DPR, Rabu 24 Agustus, pengakuan Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu membuat kasus terang-benderang setelah mengaku Irjen Verdi Sambo aktor utama kasus meninggalnya Brigadir Yoshoa. Awalnya Barada Richard membuat pengakuan berbeda pelaku. Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo mengatakan Barada Richard dijanjikan kasus ini dihentikan atau SP3 oleh Irjen Verdi Sambo jika mengaku sebagai pelaku. Kenyataannya Berada Richard tetap tersangka. Dan saat itu kemudian Saudara Richard diterapkan sebagai tersangka pada tanggal 3 Agustus dengan pasal awal 338, juntuh pasal 55 dan 56. Kemudian kita terapkan pasal 340, subsidir pasal 338, juntuh pasal 55 dan 56. Kemudian tanggal 4 Agustus, Irsus melaporkan hasil pemeriksaan internal terhadap temuan tim Suspori terkait didapatnya perbuatan personil-personil yang menghambat proses penyidikan. Dan telah ditetapkan 25 orang terduga pelanggar yang tidak profesional dalam penanganan olah TKP. Pada saat penanganan awal, pada saat proses penyidikan, termasuk upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti, merekayasa kasus, dan menghalangi proses penegakan hukum atau yang biasa dikenal dengan obstruction of justice. Irsus merekomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan kodetik dan mutasi jabatan bersifat dimusi terhadap para pelanggar. Tanggal 4 Agustus, 10 orang kita mutasi ke Yanapori, mutasi yang bersifat dimusi, di mana diantaranya adalah Kadipropam, Karopaminal, Karoprofos, Sesropaminal, KDNA, KDNB, serta kita ganti dengan pejabat baru. Alhamdulillah, setelah terjadinya pergantian mutasi diisi dengan para pejabat baru, maka hambatan-hambatan yang selama ini dirasakan oleh penyidik mulai berkurang. Penyidikan semakin berjalan lancar dan membuahkan hasil, serta titik terang. Tanggal 5 Agustus, Richard ditapkan tersangka atas laporan dari pengacara Al-Mahrum Yusya. Yang bersangkutan saat itu menyampaikan perubahan terkait dengan pengakuan sebelumnya. Saat itu, Saudara Richard menyampaikan bahwa melihat Al-Mahrum Yusya terkapar, bersimbah darah, Saudara FS berdiri depan dan saya minta untuk menghadapkan Saudara Richard secara langsung. Kita tanyakan kenapa yang bersangkutan merubah. Ternyata pada saat itu Saudara Richard mendapatkan janji dari Saudara FS akan membantu melakukan atau memberikan SP3 terhadap kasus yang terjadi. Namun ternyata faktanya Richard tetap menjadi tersangka. Sehingga kemudian atas dasar tersebut, Richard menyampaikan akan mengatakan atau memberikan keterangan secara jujur dan terbuka. Dan ini juga yang kemudian merubah semua informasi awal dan keterangan yang diberikan pada saat itu. Richard minta disiapkan pengacara baru serta tidak mau dipertemukan dengan Saudara FS. Berangkat dari keterangan Saudara Richard, saat itu juga kami meminta salah satu anggota tim SUS pada saat itu, Kadiftip, untuk menjemput Saudara FS. Di saat awal FS masih belum mengakui, masih bertahan dengan keterangan awal. Dan bersama dengan keterangan Saudara Richard, akhirnya tim SUS memutuskan untuk melakukan penempatan khusus di Mako Brimut Polri. Kemudian tanggal 6 Agustus, Saudara Richard. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.